Petugas di Pelabuhan Penyeberangan Kendal Jauh Tengah memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal, bahkan menolak penumpang yang tidak menengkapi diri dengan surat keterangan repitas. Penumpang KMP Kali Bodri, tujuan kendal Kumai ini, diperiksa secara ketat sebelum naik ke atas kapal. Selain memeriksa identitas dan tiket kapal, petugas juga meminta penumpang menunjukkan surat keterangan hasil repitas dari rumah sakit atau puskesmas. Petugas menolak penumpang yang tidak melengkapi diri dengan surat keterangan repitas. Kasubak Tata Usaha UPTD Pelabuhan Kendal Yafi Rahmawan mengatakan, para penumpang wajib menunjukkan surat keterangan repitas, namun pihak yang memfasilitasi penumpang untuk mengikuti repitas di puskesmas Brangso. Pembelakangan hari ini diperkirakan untuk penumpang umum di sekitar 169 orang, untuk superkernetnya diperkirakan di 30-40 orang. Itu seluruh penumpang wajib ada tes rapitnya? Untuk penumpang umum wajib tes rapit, untuk superkernet akan kita berlakukan di pemberangkatan berikutnya. Untuk penumpang hari ini tidak ada tes rapit. Tapi untuk penumpang umum ada ya? Ada. Ada melampirkan itu ya? Ada, ada yang harus melampirkan itu dan harus dilegalisir oleh kantor kesehatan pelabuhan. Jika belum ada surat itu masih gimana? Tidak boleh berangkat. Tidak boleh berangkat.